mau buat resepnya, lalu alatnya lagi adalah cetakan sabun, nah ini ada nih di marketplace mana-mana ya, yang terbuat dari silikon, nah ini tempatnya ini harus kayu, supaya dia tidak ada tekanan ke kanan-kirinya sehingga membuat tekstur, bukan tekstur, membuat apa namanya, ukuran ukuran atau bentuknya dari sabun ini, tidak beraturan gitu, karena dia soda api dan proses curing soda api dan minyak ketika proses curing itu, akan ada tekanan, ya lalu sendok, jangan lupa ya teman-teman sendoknya yang stainless steel juga stainless, ya sendok siapkan dua, karena yang yang satu ini untuk ke wangi, yang satu ini untuk kewarna lalu suntit, nah ini biasanya kami gunakan itu suntit untuk supaya bisa kita gunakan untuk misalkan nanti ada layering warna gitu, kita ukir-ukir gitu, mau menggunakan sendok juga mau munggu, oke teman-teman berkreasi lalu alatnya lagi, baston ya bastonnya itu aku sediakan dua, yang ini yang sudah ada minyaknya yang ini yang kosong, karena nanti akan dikasih ke warna setarunya gitu ya, terus seperti ini, ini aku lainnya, lalu whisker yang biasa kalau untuk kita bikin ngocok telur nah, kalau mau pakai hand blender juga boleh dan juga ini tempat wadah untuk misalkan menuang airnya ketika kita menimbang tuh ya lalu ini adalah pemotong cetakan sadunya ini seperti ini supaya rapi kalau tidak punya pun bisa menggunakan pisau gitu ya atau benang bebas kalian berkreasi teman-teman bisa berkreasi ya lain itu bahannya oh iya tadi aku lupa soda apinya nah, soda apinya yang aku pernah bilang ini yang di toko online ya ini yang bentuknya granule nah, yang ini di toko material ini yang bentuknya kristal ini yang lebih murah tapi sama aja sama aja hasilnya ya oke kita siap-siap untuk memulai ya oke, aku berdiri oh iya aku lupa lagi maaf ini ini ada APDN yaitu kacamata dan sarung tangan master dan jangan lupa kita menggunakan lengan panjang supaya kita tidak terpapar kena soda api jadi kalau kena jangan panik jangan panik dan lagi berkati teman-teman bahwa ketika menuang soda api itu soda api yang dituang ke air ingat ya soda api yang dituang ke air jangan terbalik jadi soda api yang dituang ke air oke kita mulai siap-siap untuk memasang APD-nya supaya kita tidak kena puak soda apinya menggunakan master taruh tangannya ya jadi ini biar aman kita menggunakan sebenarnya sih kalau tangan sudah terbiasa ya sudah terbiasa soda api ini kalau sudah ada tidak terlalu menyengat banget bawahnya sebenarnya kalau sudah ada ya kalau ini masker gitu ya ini yang sudah apa ini minyak kelapa yang sudah kita simbang 750 gram kelihatannya teman-teman ya lalu siap-siap kita tuangkan soda apinya air akal ini soda api yang sudah mencari campur dengan air ini air akalnya ya karena kami sudah buat ini sekitar 30 menit yang lalu oke siap kita aduk teman-teman yang ikut rapet mumpul sekarang mulai kita aduk ya kita aduk sampai benar-benar ini tersampun ya jadi sampai light stress ya ini sudah hampir light stress ya baru kita tuangkan yang namanya dibagi dua ya dibagi dua dulu ya dibagi dua ini light stress dibagi dua untuk power nah lalu baru kita campur siap-siap untuk kewarnanya karena kalau kewarnanya ya 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 aku cuma mau biar orang-orang pada ngerti light stress itu berarti maksudnya semua teremusi ya karena ya semua teremusi betul jadi belum kental banget tapi sudah tercampur semua gitu ya betul betul oke tunggu ya oke tunggu ya oke ini kacau kepercayaan sedikit saja ya teman-teman TV-in gimana caranya cukup seujung seujung sendok ya sedikit saja cukup ya seujung saja cukup ya tunggu seujung itu saja cukup kita tunggu yang ini kita kasih kita kasih tuh wanginya nih wanginya ini cukup satu sendok saja nah jadi kita biarkan saja tidak apa karena wanginya membuat cepat sekali teras nih adonan sabunnya cepat kental ya Kalena ya nah nah ini ya kalau ini cepat teras oke tunggu tuh ini terkasih tadi yang kasih ke wanginya kalau kita kasih dikasih ke wanginya juga ini cukup sedikit saja tuh setengah sendok karena yang tadi sudah wanginya cukup wanginya kalau kita uang oke oke pewarnanya itu ini ya pewarnanya tuh teman-teman bisa mau tambah warna yang warna yang lain jadi sediakan tempat beberapa tempat aku pakai yang dua warna jadi cukup nah kita misalkan pakai kita misalkan seperti ini cukup banget kan ya oke kalau kalian punya bunga-bunga bunga-bunga kering kalau teman-teman punya punya bunga-bunga kering juga bisa dikabukkan saat bunga-bunga kering itu dikabukkan saat sekarang sudah siap seperti ini ya nah ada tips buat teman-teman jadi kalau untuk mencuci hasil kita bikin sabun ini tapan nah yang ini ya ini sain sekali nih kalau kita langsung cuci nanti kulit kita terlepas atau nanti malah yang ada banyak minyaknya sehingga sarankan adalah dua hari setelah kita mencuci ini baru kita bisa atau enggak satu hari lah ini bisa kita kita sapu-sapu gitu dengan spatula gitu kan nah itu bisa jadi sabun remakan sabun jadi jangan ngebuang kalau sekarang dicuci nanti yang ada berminyak dan kita kelupas-kelupas gitu ya nah kalau yang tadi ada pertanyaan kapan kalau kita mau buat sabun mandi mengurumkan arangnya nah kalau arang bubuk sama seperti tadi kewarna dipisahkan dulu atau mau semuanya pakai arang juga dicampurkan langsung ketika line stretch tadi seperti tadi gitu ya teman-teman dan aku ada menerahkan juga di setelah ini kan lagi proses curing setelah misalnya karena ini adalah minyak lapa sebenarnya minyak lapa ini sore ini juga bisa langsung dipotong sebenarnya karena dia cepat cepat sekali ya cepat sekali memadapnya gitu jadi kalau kelamaan malah yang ada teras sekali ketika memotong jadi teman-teman sore ini juga langsung bisa dipotong lalu aku mau menerahkan tentang pH ya ini sabun yang sudah dibuat oleh kami ini sabunnya ya agak ke depan ya oke ini sabunnya ya teman-teman nah caranya bagaimana kalian ini yang teman-teman waktu itu tanya ini adalah untuk cek pH-nya nah ini bisa kita gunakan berkali-kali ini maksudnya banyak gitu loh lembarannya jadi dan ini murah meriah jadi kalau mau buat sabun itu disarankan untuk bisa beli ini tuh untuk bisa dipakai tidak hanya bikin sabun juga sampo gitu nah kalau aku kadang-kadang juga cek eco-enzyme saya gitu kan cek mall dan macam-macam jadi ini sebenarnya tidak hanya untuk sabun jadi kalau teman-teman bisa beli ini manfaat banget nah caranya adalah ya ini kertas atmosnya disurunkan ke air kasih air lalu kita oleskan ke sabun sejauh mana nih sabun ini pH-nya dilihat ya nah kalau masih warnanya dilihat warnanya menuju kemana kah ini nah lihat di bar sini kalau pH-nya udah 8 dan 9 ya itu udah layak kita gunakan nah warnanya ini mendekati kemana nih ini 8 nih ya karena ini udah proses kiri-nya udah sempurna selesai nah ini layak kita gunakan untuk teman-teman kalau yang ini ini adalah sabun jelantah kami karya kami sama kalau mau ngecek pH juga sama seperti itu juga ya oke teman-teman dari sini ada yang mau bertanya Kak Lena mungkin bisa dijelasin tuh yang light maksudnya orang mungkin gak bisa kebayang tapi kan juga walaupun udah dipraktekin gak terlalu jelas kayaknya tau light trace tuh gimana medium trace sama heavy trace tuh bentuknya kayak gimana ciri-cirinya oke ciri-cirinya trace gitu ya ciri-ciri light trace itu masih masih mencair tetapi sudah ter-emulsi artinya sudah semuanya minyak dan tidak kelihatan minyaknya minyaknya sudah gak ada ya itu bener-bener awalnya kan minyak dengan air dicampur itu kan awalnya mereka tuh kayak terpisah begitu kita aduk itu masih ada minyak-minyak sisinya nah itu masih semi tuh begitu light trace masih cair tetapi kita tetapi tidak ada minyak-minyak di sampingnya gitu kalau udah menggumpal nah itu udah teras berarti sudah hampir menggumpal itu udah trace kalau udah kayak susu kental manis tuh medium kalau kayak puding itu udah heavy trace heavy trace gitu oke oke ya teman-teman yang mau bertanya bisa langsung di kolom chat nah ini sementara saya bacain eh ini udah prakteknya Kalena oh udah ada yang praktek enggak Kalena udah praktek eh prakteknya ini udah selesai sudah selesai oke kita jawab pertanyaan ya siap siap oke ini dari Mas Agam air tetesan AC ada batas kadar luarsanya enggak enggak setahu aku enggak sama kayak air biasa aja ya Kalena ya iya sama seperti air biasa ya kalau mau buat sabun eh kalau mau buat sabun arang untuk mandi kapan penambahan arangnya oh udah dijawab tadi ya Kalena ya iya sama seperti warna ya kalau udah trace dicempurgin deh itu ya betul gitu oke dari Mbak Ayu Kanada saya mau nanya apakah bisa menggunakan pewarna makanan cair gimana Kalena sebenarnya bisa aja tapi ada plus minus yang tadi saya terangkan jadi kalau yang pewarna cair untuk seperti yang apa yang kayak cap pupuk-pupuk kalau enggak salah kayak gitu-gitu ya itu kalau untuk cicitahan sih enggak masalah tapi kalau untuk badan itu kadang-kadang atau kebaju itu kadang-kadang meluntur ke bajunya gitu ya jadi sebenarnya ada plus minusnya lah kalau walaupun itu emang alami tetapi minusnya adalah kewarnanya itu akan luntur ke baju ya enggak semuanya luntur tapi ada kemungkinan bisa luntur Kalena ya betul ya jadi mesti coba-coba dulu ya iya oke terus selanjutnya dari Karin nih Mbak sop kalk bisa dipakai untuk sampo bar juga enggak bisa bisa itu memang bisa-bisa banget jadi jenis-jenis minyaknya aja yang dieksplorasi lagi ya jadi sebenarnya kalau pakai sop kalkulator itu bisa bikin macam-macam ya Kalena ya malah anti gagal gitu asalnya karena kan dia udah kasih komposisi soda apinya biar jadi itu sabun ya Kalena ya tinggal sabun apa enggak keras apa enggak gitu aja ya apa-apa tidak betul kalau creamy atau apa nah itu disitu deh jadi sangat bereksplorasi betul oke lanjut ya dari Mbak Jayanti saya sudah ngerendam jelantah dicampur kulit jeruk dan daun pandan tapi udah seminggu lewat karena pas ngerendam sibuk banget mungkin ini ini pertanyaannya enggak ada lagi mungkin pertanyaannya masih bisa dipakai apa enggak gitu kali ya masih bisa masih bisa kan minimal 24 jam minimal jadi kalau mau lebih kadang-kadang kita juga enggak sempat ya Kanada kita kadang sebulan baru bisa SMP nah itu enggak masalah enggak masalah dengan si minyak jelantah ini teman-teman kalau ngerendamnya makin lama nanti hasil sabunnya itu makin warnanya makin muda warna jelantah warna sabunnya jadi seksi ya warnanya itu iya makin bagus kalau gue bilang sih buat kamu tuh bagus seksi banget yang tadi kalian angkat itu itu kita waktu itu workshop ini cuma 24 jam nih warnanya kayak gini agak tua kalau lebih kita udah enggak punya sih stok sabun yang muda banget itu bisa sampai krim muda banget makin sama merendam makin bagus sebenarnya makin bagus warnanya oke dari dari Haris Sazili Mbak Lena beli cetakan untuk memotong sabun dimana Mbak? aku di marketplace di bukannya endorse ya Tokopedia jadi silahkan kalian cari gitu ya jadi memotong sabunnya cetakan sabunnya kita di marketplace kalau memang ada yang misalkan punya kenalan teman yang bisa memproduksi ini sih enggak masalah jadi kita bisa memberdaya teman-teman kita misalkan ada gitu kan teman yang bisa memproduksi cetakan sabun Mongolo atau pesendi itu juga bisa loh pemotong apa tukang kayu bikin bentuk cetakannya tengah motongnya tinggal pakai pisau jadi slotnya itu pakai pisau aja enggak apa-apa kita pun kotak sabun itu bikin di tukang kayu ya Karina ya emang ini tukang kayu betul-betul jadi ada jadi silikonnya kita beli terus kotak kayunya itu kita beli di tukang apa maksudnya minta di apa dicocokan itu tukang kayu betul-betul jadi sebenarnya banyak cara ya oke dari dari Nafihima untuk cetakan yang beri bahan silikon bisa diganti pakai bahan lain enggak misalnya baskom plastik yang penting adalah baskom plastik itu tahan panas karena kalau enggak tahan panas akan sobek ya karena kena soda api jadi tahan panas lalu misalkan baskom plastik itu dilakukan plastik atau kertas roti supaya memudahkan memudahkan pas di baliknya itu loh pas membuangkan sabunnya atau kalau mau cara enggak pakai plastik itu juga pakai yang bekas bubble wrap juga bagus tuh bisa jadi ada teman yang mudah pakai dunia akhirnya kayak apa kayak madu-madu gitu sabunnya lucu ada bertekstur seperti madu maksudnya kayak lubang-lubang madu gitu jadi bisa bisa aja dimanfaatkan aja barang yang ada di rumah juga bagus enggak apa-apa oke lanjut ya Kalena dari Mbak Melodi si jabat bisa jelaskan oh ini udah dari tadi ya tapi diulang enggak apa-apa Kalena ada yang baru masuk nih kayaknya bisa jelaskan Kak sekental apa kalau sudah tris sebagai sebagai perbandingan tekstur kayak susu kental manis kayak lem Kak oke yang kalau tris itu seperti susu kental manis itu udah tris yang seperti puding itu yang heavy tris terus kalau misalkan mau light tris yang tadi pas saya pisahkan itu light tris itu sudah terembulsi tidak ada minyak-minyak di sampingnya biasanya kalau masih ada minyak-minyak berarti itu belum tris belum sama sekali itu masih semi nah kalau udah mulai minyaknya itu tercampur tapi masih encer nah itu namanya light tris jadi teman-teman udah mulai eksekusi itu untuk pencampuran warna sama diberikan pewarna kewarna dan kewangi karena kewangi ini ini yang fast tris nih membuat cepat sekali tris jadi teman-teman juga pilih kewarna-warna yang kira-kira kalau kalian mau yang masih masih bereksplor gitu ya kalau yang ini berarti kalian benar-benar yang light tris ya diingat karena ini cepat banget jadi buat kalian tuh nantinya kayak saya sih saya waktu pertama-tama tuh bisa bikin panik langsung cepat cepat menggumpal gitu kan nah jadi kalau mau yang slow tris juga ada tuh pewanginya biasanya yang rempah-rempah atau enggak yang kayak pampermin gitu nah itu itu oke tuh kalau buat untuk pertama-tama supaya kita tidak tidak cepat panik kalau udah heavy tris gitu kan udah gumpal-gumpal-gumpal tapi sebenarnya itu gak masalah gitu cuma teksturnya aja nantinya gak se ini nih seperti ini nih dia tetap jadi ya Kalena ya cuman tetap jadi bukan gagal cuman kita panik aja dia cepat banget menggumpalnya ya betul menggumpal-gumpal gitu jadi kayak betul menggumpal-gumpal lah tapi tetap jadi sabun sebenarnya betul tetap jadi sabun oke Kalena lanjut dari Mbak Ayu Kalena perhitungan minyak jelantah itu ditimbang setelah atau sebelum disaring kadang-kadang ada ampas-ampasnya jelantah itu jadi pas disaring mau di eksekusi menjadi bahan baku sabun jadi ketika direndam gak perlu ditimbang sih ya kalau direndam mau sebanyak apapun direndam aja nanti begitu mau jadi resak bahan bakunya baru ditimbang setelah disaring kalau di kita tuh biasanya Kalena ya jadi kita merendam banyak dulu batchnya ya terus kita simpen kita simpen yang udah tersaring nanti kalau kita mau pakai tinggal dipakai gak usah merendam-merendam terus gitu jadi udah punya stok yang betul kalau mau lebih efektif kayak gitu ya itu lebih enak menurut kami oke lanjut dari Karin Kalena kalau pakai kopi mendingan pakai ampasnya atau kopi kering yang baru ya kalau sebenarnya sih kalau memang ada yang ampasnya lebih baik ampasnya ya daripada dibuang mempergunakan ya Kalena ya pastikan kering pastikan kering jangan sampai masih basah gitu kalau yang baru sayang mending diminum ya iya betul setuju karena sebenarnya ampasnya pun masih wangi ya Kalena ya betul betul banget masih wangi banget kok itu ampasnya ampas kopi bener-bener semerbak ya wanginya oke lanjut dari Kak Sindi nih pewarna pakai lipstick bekas bisa buat eh oh pewarnanya pakai lipstick bekas bisa Kak ya untuk kalau kalau untuk belum kadar warna sih gak apa-apa gak masalah mungkin bisa dicampurkan ke minyaknya dulu ya nanti minyak ke minyaknya dulu jadi gak langsung ke sabunnya karena lipstick bekas itu kan menggumpal-gumpal gitu kan dan itu kan memang kosmetik sama seperti Mika ini itu masih bisa tapi itu dimasukkannya ke minyak dulu ya supaya dia bener-bener kayak cair gitu loh jadi diencerin dulu gitu Kalena ya betul diencerin dulu jangan glondongan gitu ya masukinnya betul-betul nanti susah menggumpal-gumpal gak merata ya 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 wangi apa warnanya betul-betul bagus banget pertanyaannya jadi lipstick bekas bener sayangnya saya gak pernah punya lipstick bekas habis mulu sampai habis kita ya sampai titik darah penghabisan oke lanjut nih Kalena minyak yang digunakan apa bisa memakai minyak goreng berbagai jenis yang di supermarket atau harus beli di toko kimia minyak gorengnya bebas yang kita sehari-hari gunakan juga yang di pasar kelompongan juga bisa yang penting minyaknya jenisnya itu misalkan coconut oil atau yang palm oil bisa gak mesti di toko kimia kalau minyak minyak biasa aja ya minyak biasa oke lanjut Kalena dari Sylvia perbandingan arang dan minyak jelantah berapa ya kalau ampas kopi dijemur dulu gak sampai kering ya dijemur dulu sampai kering kalau arang itu perbandingannya 600 minyak goreng 100 gram arang jadi 6 banding 1 lah misalkan 6 kilo ya berarti 6 kilo 6 kilo apa 6 kilo minyak berarti 1 kilo arang itu arang bisa dipakai berkali-kali untuk kita rendam sebenarnya ini kayaknya buat ini deh maksudnya Kalena buat scrub kayaknya maksudnya oh scrub untuk arang yang di oh arangnya buat scrub ya ya itu selera sih ya kalau kita sih waktu kita gunakan itu sekitar 2 senok makan ya soalnya ini kalau kalau kebanyakan juga teman-teman malah jadi gak enak di kulit karena terlalu terlalu dibetol kalau makan aja cukup banget iya kekali buat gosok badak ya iya oke lanjut dari Dian kalau kalau pakai pewarna seperti bunga bunga telang gimana caranya itu berarti di ekstrak dulu bunga telangnya yang seperti infus yang aku pernah share di grup WA jadi di infus dulu jadi kayak direndam dulu dengan minyak berhari-hari gitu tapi memang tapi begitu dicampur dengan adonan sabun sih tidak akan stand out gitu loh warnanya itu tidak dan untuk bunga telang sendiri dia itu loh tidak akan ada warnanya memang warnanya biru tapi nanti begitu kena soda api dia warnanya jadi jadi hilang gitu kalau saya sih ya kalau telang nggak bisa kita udah coba telang itu jadi dia nggak bisa ada warnanya jadi untuk beberapa jenis yang natural dia kayak gitu punya efek yang bisa entah warnanya hilang atau entah warnanya berubah sama sekali berubah benar ada yang berubah betul ada yang berubah pokoknya yang alami itu banyak-banyak eksplorasi aja karena kita nggak sesuai dengan pasif kita lah gitu karena alami kita dulu pernah bikin apa ya oh strawberry strawberry itu dari berubah dari merah marun ya strawberry itu dari merah marun ke kuning ke ungu beda-beda jadi memang harus coba-coba coba-coba silahkan teman-teman eksplorasi nanti di-share di grup setelah ini kalian praktik di rumah next kalena dari katika kalau pakai minyaknya lebih dari satu macam berapa lama nunggu sampai minyak sampai sabunnya siap dipakai kalau minyak kelapa aja kan sore bisa langsung dipotong kalau yang macam-macam minyak biasanya kan ada minyak soft oilnya itu dua hari setelah kita setelah kita apa buat itu dua hari atau satu hari itu bisa dipotong gitu atau kita cek setelah keluarkan dari dari cetakan itu kita cek kalau masih ada lembab berarti belum siap dipotong nantinya terlalu lembek banget gitu jadi malah malah yang ada ada bekas-bekasan pegangan kita gitu loh boncel-boncel lah gitu jadi disentuh-sentuh aja bisa kalian lah ya untuk tahu ya sudah tahu di rasa-rasa kalau masih oke gitu nah baru bisa dipotong sebenarnya kalau dia udah misalnya shape-nya itu nggak berubah jadi nggak kayak puding gitu udah bisa dipotong sebenarnya iya jadi lewat pandangan mata aja kelihatan sebenarnya oke oh ini ntar oh dari Hana sabunnya bisa buat apa aja ya mbak oh kalau yang tadi saya praktik itu sabun untuk mandi kalau yang cocok untuk sampu juga cocok ada yang cocok ada yang nggak jadi sampu itu sebenarnya cocok-cocokan ya jadi monggo teman-teman mau eksplorasi buat muka juga ada yang teman-teman cocok untuk mukanya gitu jadi ini ada sabun dari minyak baru jadi untuk tubuh tuh aman nah kalau yang nanti kalian praktekkan mau sabun jelantan nah itu nggak disarankan untuk mandi jadi sebenarnya sabun yang dipraktekin Kalena ini sebenarnya bisa buat head utuh ya Kalena ya dari sampuan muka sama badan tapi kulit orang itu beda-beda rambut orang beda-beda jadi harus coba dulu kalau nggak sesuai bikin resep sendiri ya Kalena ya betul yang sudah saya mau beberapa macam minyak monggo sesuaikan dengan kulit masing-masing karena setiap orang kulitnya berbeda betul disitulah disitulah ininya ya Kalena ya kelebihannya bikin sabun kita bikin betul sebenarnya disitu nanti teman-teman malah makin lebih apa lebih pandai dari kami lah ya lebih oke banget pas tinggal kalian terus-terus mengulik itu dari sopakulator oke ini dari Mbak Sindy aku masih belajar menggunakan sopakulator kalau untuk pembuatan sabun minyak jelantah bolehkah sharing bagaimana menggunakannya Mbak Sindy ini menggunakannya menggunakan sopakulator atau menggunakan sabunnya boleh dijawab Mbak Sindy aku maksudnya buat sopakulatornya oh di sopakulatornya ya oke oke jadi minyak jelantah itu tergantung kita menggunakan minyak apa ketika menggoreng kalau misalkan pakai palm berarti masukkan aja palm oil gitu bisa asal sabun asal minyaknya asal minyaknya kalau campur-campur aku pakai apa jadi bisa pakai palm sama pakai coconut oil kalau campur gitu gimana ya iya kalau dijadiin campur apakah kalau padarnya misalkan kalau kalau sudah kesampur yaudah berarti sebenarnya sih jadiin satunya jadi palm oil aja karena kan udah jelantah ya oh jadi masukinnya palm oil aja gitu ya iya oh oke 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 makasih sama-sama sama-sama tapi jangan lupa diendam dulu gitu diendam lantah ya iya oke baik makasih oke dari Haris Mbak Lena waktu yang tepat saat sabun dicetak kemudian dipotong berapa hari ya tadi udah jawab lagi aja kalian kalau untuk minyak kelapa kan cepat sekali ya tresnya itu maksudnya benar-benar padat gitu nah sore ini juga aku udah bisa motong gitu kadang-kadang besok juga cepat sekali ya kalau masih bisa ya besok gak apa-apa gitu jadi jangan sampai kelamaan kalau sabun ada minyak kelapa ini kalau kelamaan itu akan mengeras sekali jadi sulit untuk dipotong jadi banyak banget termahan-termahannya kalau bermacam minyak menggunakan ada yang minyak soft oilnya itu itu dua hari baru bisa terpotong atau dilihat dari mata aja kalau kita pegang oh ini dipegangnya gak terlalu lembek gitu wah seperti puding gitu masih ya udah kita bisa potong iya oke nextnya dari Dias bentar Kak kalau warna sabunnya jadi transparan gimana caranya Kak eh Mas ini maksudnya eh dari Dias ini Kak kalau warna sabunnya jadi transparan bagaimana ya Kak maksudnya mau bikin sabun transparan atau sabunnya jadi transparan bisa dibantu jawab Mbak eh sabunnya jadi transparan Kak oh sabun sabun transparan bikin oh bikin sabun transparan iya kami mencoba bikin sabun transparan sih Bu tapi memang ada campuran khususnya sebenarnya kalau itu kan namanya melt and pour kalau melt and pour itu sebenarnya dia pakai bahan kimia untuk jadi kayak gitu tambah glicerin, tambah apa gitu kalau melt and pour itu sebenarnya sabun udah jadi dia besok gitu kan iya besok sebenarnya oke terima kasih kak terus dari mbak tantri apakah pewarna pigment ada grade-grade nya karena saya pakai pewarna pigment untuk resin apakah bisa untuk sabun nah pewarna pigment kalau cosmetic grade nih bisa tapi kalau resin bukan cosmetic grade kalau untuk resin kan bukan tapi pigment itu emang ada tapi perlu dibeli lagi ya itu yang pokoknya dipastikan bahwa pigmentnya itu adalah cosmetic grade ya yang untuk sabun itu cosmetic grade ya kakalena ya betul karena kita ke kulit teman-teman maka memang buat tubuh kulit buat tubuh kita teman-teman jadi hati-hati jangan sembar iya oke dari Karin secara kos paling hemat itu pakai minyak kelapa ya kakalena paling hemat untuk apa? paling hemat itu pakai minyak kelapa ya secara kos kayaknya untuk bikin sabunnya maksudnya oh iya tergantung sih ya ada yang kalau memang ada yang palm oil aja gitu kan lebih murah palm oil hematnya itu memang apa dulu gitu kan ya sebenarnya sih kalau paling murah yang paling murah ya yang harga minyak apa yang paling murah di sekitar kamar gitu aja betul siapa tau sebelahnya emang ada perkebunan minyak kelapa gitu kan bisa makanya kita juga gak pernah matokin resep ya kakalena ya betul gak pernah matokan resep lihat sumber daya di sekitar kalian apa apa yang paling murah nah itu berarti yang oke gitu yang paling available gitu betul kan ada oke next dari Agata kalau minyaknya pakai visio yang sudah keadaan luarsa apakah masih boleh masih bening perlukah dilendam arang juga sebenarnya masih boleh tapi tidak untuk kulit jadi untuk bersih-bersih misalkan bersih-bersih untuk cuci-cuci gitu masih oke sih kalau sebenarnya ya kalau yang yang penting adalah bukan untuk kulit ya misalnya kan keadaan luarsa itu kita lihat kalau baunya memang cukup tengik baru kita rendam kalau gak tengik masih oke itu gak masalah sih ya buat bersih-bersih aja karena ya sayang kebuang betul sayang kebuang apalagi visio iya benar oke dari Mbak Retno kalau pakainya essential oil berapa banyak ya sama sama seperti FO ya sama tapi memang lumayan ya lumayan harganya essential oil ya sebenarnya itu IO, FO itu selera loh teman-teman mau pakai banyak boleh mau pakai dikit boleh enggak pakai enggak apa-apa juga enggak apa-apa enggak ada yang harus benar betul enggak harus ini opsional lah biasanya kan ada yang suka wangi-wangi gitu kan enggak pun enggak pakai gitu enggak pun enggak masalah betul jadi ada teman yang enggak suka wangi-wangi ya seneng wangi khas sabun itu sendiri gitu kan dari minyaknya iya kalau misalnya essential oil kan mungkin teman-teman mau pakai itu karena apa namanya ada khasiatnya misalnya percaya mungkin ada khasiatnya ya sama aja sebenarnya makanya lebih banyak berarti khasiatnya lebih banyak pakai sedikit berarti khasiatnya sedikit gitu aja silahkan silahkan ditimbang aja jadi teman masing-masing betul pokoknya enggak ada pakem tertentu sebenarnya pakemnya dompet sesuaikan yang kantong oke dari Mbak Iren saya mau coba cari pewarna dan pewangi kalau mau cari baiknya perlu ditanyakan enggak ke tokonya itu pewarna dan pewanginya yang bagaimana ya kak yang tadi saya sudah jelaskan pewarnanya itu kosmetik red boleh ditanyakan gitu ya terus pewanginya itu fragrance oil gitu atau IO nah itu boleh kok boleh ditanyakan ke tokonya dan itu bener-bener aman enggak untuk kulit boleh boleh ditanyakan kulit ditanyakan betul kita dulu waktu awal-awal banget pernah ya kak Lena nyoba pewangi maksudnya dulu tuh jaman dulu biar murah gitu ya belum inget enggak Lena kak Lena yang parfum astaga itu baunya ya betul-betul akhirnya enggak dipake kita yang kita nyiumnya aja udah kayak gini gimana mabok-mabok mah wanginya terlalu lengat sekali betul biasanya sih kalau pewangi yang bagus untuk kulit biasanya baunya enggak terlalu parah kok betul-betul wanginya biasa aja begitu standar lah iya oh ini tadi ada pertanyaan tambahan tadi lupa ke copy paste toko kimia aja ya buat nyarinya ada lagi kan Ada iya tadi karena yang nyari pewarna sama pewangi itu di toko kimia aja ya nyarinya enggak hanya di toko kimia di marketplace boleh gitu sekarang itu banyak yang udah khusus specialty buat bahan sabun ya karena malah ada kitnya gitu kitnya dia jual sampai benar-benar sudah tinggal siapakan juga ada jadi monggo teman-teman cari di marketplace iya lebih enak menurut aku pilihannya lebih banyak gitu oke oke dari Sani kalau memang mau ke toko kimianya langsung juga mau iya dari Sani kalau sabun dari minyak ya Kanada kalau sabun dari minyak jelantah untuk cuci tangan masih oke putus oh sorry udah kedengaran belum Kanada putus-putus bisa diulangi Kalena denger gak halo halo kalau putus-putus bisa dengar belum belum ya udah kalau sabun dari minyak jelantah untuk cuci tangan masih oke sorry halo Kalena ya sekarang aku tiba-tiba menghilang tadi iya kok kayaknya wifi ku nih ini kalau sabun oke lanjut karena ada pertanyaannya kalau sabun dari minyak jelantah masih oke gak untuk cuci tangan kedengeran gak halo putus-putus lagi kalau sabun dari minyak jelantah putus-putus lagi gak kedengeran kalau sabun dari minyak jelantah masih oke gak untuk cuci tangan oh untuk cuci tangan masih oke oke kalau untuk cuci tangan oke 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 next ya ya Kak untuk merendah minyak jelantah pakai arang batok gak apa-apa kan ya gak apa-apa mau batok mau arang kayu mau arang ya gak apa-apa gak masalah yang penting ya gak masalah ya yang penting karena arang kan yang merasa kalau mau buat dicampur daun pandan gimana caranya direndam dalam mijelnya atau dibuat jus dan diambil sarinya direndam dengan mijelnya kulit buah-buahan dan daun pandannya atau pandannya direndam dengan mijel dan arang bersama arang oke dari Mbak Tantri kalau saya ingin membuat resep sendiri bagaimana menentukan berapa banyak minyak NaOH dan air nah itu menggunakan sub-fakulator masukkan jadi langsung ketemu berapa jumlah air dan NaOH ya jadi kita udah share ya kalian ya cara pengguna sub-fakulator ya betul ya jadi sebenarnya teman-teman cuma perlu tahu mau pakai minyak apa aja terus mau bikin sabunnya itu sebesar apa gitu ya 500 gram banyak kalau 150 atau 500 gram nanti sub-fakulator itu yang kasih tahu untuk bikin minyak segini maka kamu butuh air dan soda api segini dan itu anti gagal teman-teman jadi aman yang penting itu tadi pengocokannya ya harun kres oke lanjut dari Ulin Ulin Nuha soda apinya bagus pakai serbuk atau yang masih menggumpal atau campur saja atau sama saja ketika dicampur air sama saja yang granul maupun yang kristal itu sama aja soda api yang penting harus larut ya karena ya betul yang penting harus larut kalau nggak larut itu akan kesabun ini kita pernah ya kan ada ya ya pernah akhirnya kayak seperti kayak apa kayak gunung melekus gitu loh retak-retak nah itu pernah ada soda api yang belum sempurna tapi bisa juga loh sabun udah tercampur sempurna tetap bisa retak dan meletus juga bisa ya karena ya biasanya kalau sabunnya panas banget tuh dia kadang-kadang suka retak betul jadi terus ada keluar otak kayak otak gitu loh kita pernah itu saking suhunya terlalu tinggi itu sampai panas kan ada itu loh kayak gunung melekus gitu nah tapi tetap tapi tetap jadi ya Kalina ya jadi cuma bentuk aja aneh jadinya agak aneh gitu oke dari Mbak Retno Kak kalau ngaduk udah lama tapi nggak stress-stress kenapa ya nah biasanya itu minyak atau nggak NOH-nya jadi pastikan komposisinya itu jadi dilihat lagi jumlah minyak dan alkalinya eh minyak darah jumlah minyak NOH dan airnya jadi itu resaknya yang penting biasanya atau kebanyakan NOH-nya atau kebanyakan airnya gitu jadi kalau nggak sesuai itu akan terjadi seperti itu kita pernah mengalamin juga koma ya terlalu menggunakan timbangan itu sama dulu belum kenal sopakulator ya Kalina ya jadi kira-kira betul kita pakenya BIM kita pake BIM eh begitu gagal kenapa bisa gagal ya padahal begitu oh penolik-pulik akhirnya menggunakan sopakulator nah itu penting banget jadi dulu mungkin bisa cerita waktu kita mulai pertama kali tuh belum ada namanya sopakulator ya mungkin ada tapi kita belum tahu ya Kalina ya belum tahu jadi cara eksplorasinya itu adalah dari resep satu kalau mau bikin pake minyak lain kita ganti-ganti aja minyaknya satu kali dua satu kali dua sama gitu-gitu nyatanya banyak gagalnya ya padahal nggak bisa kayak gitu ternyata tapi ya memang harus perlu proses itu sih teman-teman biar kita tambah mengguni yang penting jangan takut gagal ya Kalina ya betul jangan takut gagal kalau pun gagal coba lagi coba lagi oh ini ada tambahan nih dari Mbak Retno terus kalau nggak trace-trace gimana solusinya nah kalau nggak stress-trace yaudah nggak apa-apa ya tapi jangan dibuang nggak apa-apa kok ya kalau misalkan ini kita bisa gunakan lagi atau karena dulu pernah kita kan kayak gitu kita campur jadi kita tambahin aja larutan soda api soda api betul jangan dipakai untuk mandi jangan dipakai untuk mandi makanya jangan dibuang pokoknya itu masih bisa digunakan ya jangan dibuang ditambahkan lagi tambahkan soda api yang banyak nanti akan akan trace tapi jangan dipakai buat tubuh kita lah karena kan itu kira iya karena kan kira-kira ya Kalina yang penting trace gitu jadi untuk bersih-bersih oke tapi untuk mandi jangan 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 sampai jadi kita bikin larutan ini Mbak larutan soda api lagi cemplungin aja ke situ udah kalau dia belum trace juga ada lagi gitu ya ada lagi teman-teman pertanyaan sebelum kalian nanya undur diri ada pertanyaan lagi teman-teman oke kalau kalau tidak ada aku perlu umumkan jadi teman-teman tolong praktik ya setelah sesi ini teman-teman praktik di-share ya hasil praktiknya lalu teman-teman boleh share juga di IG lalu tag kami nanti kami akan di post di instastory kami ya teman-teman ini ada satu lagi Kalina sebenarnya lebih susah bikin sabun mandi apa sabun mijel sama aja sih ya gak ada yang lebih susah metodenya sama gak ada yang lebih susah malah kalau nanti yang ada ketagihan loh teman-teman coba deh praktik kalau hari ini Kak setelah sesi ini coba kalian praktik coba ketagihan banyak banget karena peserta kita ini ya karena ada ya banyak banget yang ketagihan mereka malah macam-macam loh sampai ngider ke tetangga minta mijel iya sampai monitor minta tetangga minta mijel sampai mereka bikin perniknya itu sabun jadi lucu-lucu banget gitu makanya keren-keren deh kreatif pasti saya yakin teman-teman setelah bikin ini itu ketagihan iya Kalena kak soda kak soda api bisa beli di mana ya soda api bisa di market price atau di toko material bilang aja soda api yang toko material yang tadi aku kasih tau yang kristal nih biasanya ini 15 ribuan segini toko kimia juga ada ya Kalena ya toko kimia ada lah toko kimia iya pokoknya praktek teman-teman praktek 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 kalau belum praktek gak tau gak kebayang iya betul justru dengan praktek pasti kadang banyak pertanyaan lagi nih setelah praktek iya ah iya habis ini kelas kita buka terus teman-teman jadi sambil praktek bisa apa namanya ada masalah bisa bertanya gitu ada pertanyaan juga kan ada sabun yang gampang habis ada yang keras dan lama habis itu ngaruhnya apa ngaruhnya dari jenis minyak kalau gampang habis itu berarti banyak soko oilnya jadi creamy-creamy gitu nah kalau keras juga sama jenis minyak hard oilnya lebih banyak gitu jadi teman-teman eksplorasi jenis-jenis minyaknya nanti kalian akan ngerasain sendiri gitu ngerasain sendiri iya itu juga bisa dilihat di shop akulator ya kalian nanya ada hardness tuh hardnessnya makin gede angkanya makin keras ada di set valuesnya itu disitu ada lagi nih market plus itu aplikasi ya kak pada gak ngerti tuh market plus apa Lena langsung aja sebut merek tokopedia misalkan ke shopee gitu nah cari disitu kak biasanya jadi marketplace itu maksudnya tokoh-tokoh online kak jadi bisa ke tokopedia ke shopee ke pokoknya macem-macem tapi yang memang yang kita butuhin misalkan minyak atau di search aja tokohnya apa gitu tuh tadi gak ngerti tuh kalena langsung aja sebut merek oke oh iya teman-teman nanti ini video ini kan direkam nanti kita akan share di youtube ya jadi bisa dilihat ke sana nah ini tadi sempat bermasalah nih saya dua kali keluar mudah-mudahan sih gak kepotong ya ini sih tetap recording nih cuman mudah-mudahan nanti gak bermasalah ini mbak Irene nih berarti kalau mau cari pewarna tulis pewarna sabun gitu ya iya gitu ya tulisnya pewarna sabun atau pigment sop gitu iya maksudnya ada lagi mbak Rena ntar ada beda gak pake NAOH yang pake merek sama gak pake merek sebenernya merek sama aja ya ya sama aja merek cuman label aja supaya dia dikenalkan brandingnya gitu mbak jadi jangan termasuk sama merek kita udah pernah pake yang dari toko bangunan pernah dari toko toko sabun pernah toko kimia pernah hasilnya sama jadi sama aja sama aja jadi aman-aman aja gak harus merek apa gitu gak sama aja oke ada lagi teman-teman cukup ya kita buka ya grup di WA jadi teman-teman bisa share bisa tanya juga dan kalian juga bisa share ilmu ini ke teman-teman lain silahkan kalau kalian mau jadi narasumber ke tempat-tempat yang itu silahkan kami saat mendukung kami siap ditanya-tanya gitu ya jadi semakin teman-teman makin banyak karyanya dan bermanfaat buat orang itu adalah value banget buat kami jadi terima kasih teman-teman sudah ikut acara ini sudah ikut workshop bersama kami jadi semakin kami itu semakin senang semakin bahagia bahwa ilmu kami itu sangat bermanfaat ketika teman-teman memanfaatkannya untuk orang lain juga itu sih kalau ada yang undang jadi soalnya dari yang kemarin-kemarin banyak nih ya karena ya habis ikut WS kita ada yang diundang jadi narasumber di tempat lain jangan takut silahkan jangan takut pokoknya coba aja semua itu perlu diulik dan gak merasa aduh aku baru ini pemula makanya cepat-cepat sering praktik itu malah kalian makin jago saya yakin lebih jago dari kami kok pasti kita perhatiin tadi pesertanya kan dari berbagai penjuru sayang banget kalau ilmunya gak kesebar ke teman-teman yang lain betul banget jadi semakin banyak kesebar kami semakin senang banget berarti benar-benar bermanfaat ini ilmu ini sangat bermanfaat ya teman-teman ya terima kasih sudah ikut ya disini kita mau di grup ya grup WA oh ya tentunya ini kami buka setelah ini grup WA-nya kami tidak bisa ada terus mantangnya 24 jam tentunya ya tapi ketika kami bisa jawab atau kami pas lihat ya kami akan jawab akan bantu jawab jangan khawatir gitu oke terima kasih terima kasih banyak teman-teman sampai jumpa lagi terima kasih semua